Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya yaitu lawet oke teman teman kali ini saya akan isi info yaitu tentang cancelan orderan kalau kita sering cancel akunya bisa kacor atau enggak nah biar kacor teman teman nanti bisa lihat triknya seperti apa tapi sebelum itu teman teman yang suka video tentang musik konten konten musik teman teman bisa mampir ke channelnya siapa keivikostik tapi sayang sekali bukannya saya mau berkomentar atau apa disini subscribe nya saya juga enggak tahu tapi kalau buat pemula semua ya saya sarankan apalagi yang masih belajar seperti saya usahakan itu muncullah dimunculkan tolong dimunculkan dari subscriber gitu kan terus ya komentarnya juga kadang ada beberapa video yang komentarnya itu tidak diaktifkan jadi kita mau komen ataupun berkunjung kita enggak bisa komen gitu nah kali ini saya akan membahas yaitu seperti yang di judul yaitu tentang cancelan kalau kita sering cancel apakah akun kita akan gaku enggak ya teman teman ini ada dua cara kurang lebih seperti ini dan kebetulan dan kebetulan saya sendiri memang hampir tiap hari itu cancel orderan baik go read go read go food apalagi go send gak pernah saya ambil biar pen sering masuk gitu kan makanya performa memang di bulan ini ya turun ya mau gimana lagi yang namanya kita menjalankan pekerjaan kan yang disari itu kenyamanannya nah jadi gini teman teman yang membuat akun kita tetap kacor biarpun kita sering cancel yang pertama kita harus menahan rating kita sendiri percuma kita sering cancel tapi dari penilaian customer ke kita itu sering dapat bintang 3 atau 4 ya intinya di bawah 5 itu akan ngaruh makanya teman teman juga bisa lihat sendiri di sebelah sini saya biarpun saya ada beberapa cancelan hampir tiap hari 2 atau 3 tapi alhamdulillah kalau saya masih menjaga yang namanya rating saya sendiri penilaian dari customer ke saya terus yang kedua nah ini yang penting jam on beat itu jangan sampai turun dalam arti jam terbangnya itu jangan sampai berkurang ya intinya kalau kita keluar tiap hari itu 12 jam ya 12 jam lah diusahakan stabil biar gak turun jujur ya teman teman saya dari minggu ini ya dari selesai saya baru narik nah saya on beat itu kurang lebih itu jam 9 siang ya saya sampai jam 9 malam juga bukan berarti saya menjar apapun ya ataupun menjar performa atau menjar point ya saya masih menjaga buat akun biar tetap stabil karena apalagi dari kemarin saya udah libur panjang kurang lebih mau 2 minggu saya off beat karena di kampung waktu lebaran kemarin makanya saya mau gimana lagi mau gimana pun juga biarpun kadang sering on beat itu jam 6 pagi sudah on beat sampai jam 6 sore harus udah di rumah tapi karena ya karena dikontrakan memang masih sendiri dalam arti keluarga belum kesini lagi makanya saya kalau keluar pagi juga waktunya kayak kurang tepat atau kurang bisa gitu karena kita juga saya sendiri harus beres-beres nyuci ya juga sendiri gitu kan nyapu atau ngepel apalagi sering nyuci motor gitu nah jadi gini teman-teman jadi poin paling penting ini adalah biarpun kita sering cancel biarpun kita sering di cancel dari customer apalagi kita yang sering cancel sendiri poin-poin tadi yang saya usapkan tolong bisa di apa ya dijalankan mungkin dari beberapa trik atau tip saya ini teman-teman sudah tahu dari dulu karena memang sebagian driver ada yang tahu ada yang enggak makanya saya sebagai driver walaupun saya belum lama jadi driver ya saya hanya berbagi share pengalaman tapi saya sarankan kepada teman-teman semua kalau masih terapi itu jangan sering cancelan terus jangan pernah yang namanya nolak orderan itu memang akan ngaruh ke akun kita ke depannya tapi kalau kita masih menjaga rating atau jam on beat dalam arti jam terbangnya masih bisa stabil insya Allah ya tetap orderan akan stabil dan lancar tapi bukan berarti kita harus tiap hari ada cancelan nah sebenarnya salah kalau kayak gitu syukur-syukur teman-teman bisa tiap hari itu jangan ada lancelan terus jam on beatnya juga stabil rating pun juga dipertahanin tapi yang namanya orang termasuk saya sendiri itu pasti juga sulit gitu pasti ada yang jadi korban entah kita performa turun terus rating kita yang turun ataupun jam on beat kita yang turun memang ke dalam tiga hal ini memang sangat penting baik menjaga rating terus jam on beatnya juga terus dari white order jangan sampai cancel ini ketiganya kalau bisa bener bisa dijaga akun kita itu gak bakalan anyep sampai kapanpun yang penting kita tetap jangan ada yang namanya bintang satu ya teman-teman resikonya itu sangat luar biasa nah jadi gini kita mau pendapatan kecil mau pendapatan besar itu sama saja kalau kita mau mencari rezeki kita sudah muter keliling kemanapun berada sampai dari baratnya dari pagi sampai malam tapi kita rezekinya itu hanya sedikit ya mungkin memang rezekinya lagi segini tapi yang namanya mencari rezeki itu gak tiap hari pasti dapat sedikit gak ada waktunya sendiri cuma tinggal kita hanya ada rasa sabar atau enggak apakah kita sudah ikhtiar ataupun sudah berusaha dalam arti ikhtiar itu kita banyak menongkrong menunggu orderan 2 jam gak dikasih kita tetap bertahan jangan seperti itu itu memang sebagian dari ikhtiar tapi bukan berarti kita harus tetap di tempat itu selama 2 jam lebih bahkan nambah kita harus bergeser yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin terus kita juga udah mencoba kesana kesini dari paketan terus sinyal itu memang juga sangat penting makanya teman-teman kalau mau ngebit dimanapun berada usahakan itu kartu teman-teman itu semua harus bener-bener tingkatnya paling tinggi ya saya gak mau ngomong sinyal apa yang paling bagus karena memang tiap wilayah itu berbeda-beda makanya gak semua kartu itu bagus dan gak semua kartu itu tidak bagus ya semua pasti ada plus dan minusnya tinggal kita cocoknya pakai kartu apa gitu nah buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton mungkin info dari saya kurang lebih seperti ini ya karena memang besok pagi kan udah hari Senin walaupun tanggal merah ya mau gak mau kita tetap on beat karena memang kebutuhan kalau kita tidak narik itu tidak akan tercukupi yang penting kita selalu berusaha jangan pernah menyerah dan tetap semangat oke teman-teman terima kasih dan salam satu asfal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati